Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Wahyu Ustedi Dimana pada kesempatan kali ini Kita sedang melakukan pencangkukan Ini bibit salak pondoh Nah ini ada botol aqua seperti ini Ini harganya kalau satu bengket ini Rp35.000 Disini kita bersama teman-teman Ini lagi proses pencangkukan salak pondoh Karena ini salaknya sebetulnya pohonnya sudah tua-tua Kita menggunakan ini alat ada kampak Ini ada pencangkukan ini khusus arit pencangkukan seperti ini Ini ada arit yang cengek Nah ini Namun sebelum kita berlanjut membahas tentang Atau melakukan pencangkukan salak pondoh Terlebih dahulu untuk kawan-kawan dan sobatku dimanapun kalian berada Sumpah terus channel Wahyu Ustedi Dengan cara like, komen, subscribe, dan share Dan tentunya jangan ketinggalan untuk bunyikan tombol notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Dari Wahyu Ustedi Nah karena disini kita sedang istirahat Mungkin teman-teman minumnya itu ada teh jawa itu disana itu Tapi kalau saya ini Ini bawahnya ini Yang super ini ABC Nah ini Kita minum dulu Ini sepert Mantap banget Ini di kebun Ini tadinya Menemukan botol minuman di jalan ini Terus saya buat ini taruh minuman Ini Isinya ini teh jawa betulnya ini Mantap Keseruan di kebun Nah itu bisa dilihat itu disana Oh salaknya ada yang luar biasa itu Satu pohon saja itu Berapa tangke itu Nah itu Mantap banget Itu susun banget Ada yang sudah mau tua Ada yang itu Nanti sekitar dua bulan lagi Ada yang Tiga bulan lagi Nah itu Muter banget itu salaknya Ada yang satu minggu lagi siap dipanen Di belakang saya buahnya Bagus banget Dan disana itu Ada teman-teman yang lagi melakukan Proses pencanggukan Yuk kita intip teman-teman yang sedang melakukan Proses pencanggukan salak bondoh Nah disana ada manusia satu Nah itu Itu bank Waris itu Nah itu Yang lagi Melakukan proses pencanggukan Nah itu Nah itu caranya Seperti itu Oh itu proses Apa itu Peletakan tanah pada botolak kue itu harus Betul-betul padat Nah itu Dan disini Ada juga yang menggunakan Ini Apa ini Botol aqua gelas Ini Nah ini Ini juga jadi nih Nah itu Seperti itu Nah itu Itu juga lagi proses Netel lemak lah Carang ini Nah itu Disini sudah banyak sekali yang dicangkok Dilakukan pencanggukan Dan di sebelah sana itu Ada bank komar Sama Bank jeli Nah disini kita intip yang sudah Dilakukan pencanggukan Nah itu Nah ini Satu Apa ini rumpun Dijangkok Bahkan Lima Pohonnya Yaitu Nah disini kita intip Bank komar ini Oh bank jeli yang disini rupanya Bank komar di atas itu Nah ini Nah itu Prosesnya Seperti itu Dan disana Atas sana itu Ada Bank komar itu Nah itu Bahkan Katanya itu Juragan kambing itu Tapi kambing yang Codot-codot Mau beli Yang Bagus Belum ada uang Katanya Nah ini Yang bau reksa Ini yang bau reksa Pada Kebun ini Lagi melakukan Proses Pencanggukan Nah disini Karena Banyak teman Jadi Kita semangat Banget Dalam pekerja Nah itu Ada bank Sawon Nah sebelum Kita membuat Detailnya Bagaimana Cara menyangkok Dengan Tepat Tentunya Agar akarnya Masuk Ke Botol Akua Kita intip Dulu Itu yang Sudah Banyak Dilakukan Pencanggukan Nah itu Seperti itu Nah kebetulan Ini Kebunnya Berada Di pinggir jalan Itu Wah Tapi sepit Nah itu Ada bank Suprih Mau Ambil Salak Wah Pitnya Mogok Pit Murahan Itu Wah Ini Mungkin Bahan Bakarnya Yang Habis Itu Nah Disini Kita Simak Ya Yuk Kita Simak Ini Proses Awal Pencanggukan Itu Dilakukan Pembersihan Itu Pada Cara Sini Itu Dogol Nya Itu Nah itu Dogol Nya Dipersihkan Nanti Guna Untuk Peletakan Botol Aqua Nah itu Akar-akar Yang sudah Ada Itu Harus Diputus Semua Itu Proses Pemotongan Pemotongan Satu Botol Bisa Dibuat Dua Sangkukan Itu Proses Pelubangan Pada Botol Itu Nah itu Nah lubangnya itu Harus Memang sudah Diukur ya Harus diukur Dan itu Ambil Tanahnya Juga Dari Tempat Itu Juga Nah itu Botolnya Dikasih Tanah Nah seperti Itu Setelah itu Proses Masukan Yaitu Nah itu Pohon Salaknya itu Ke Botol Aqua Nah seperti itu Itu memang harus Tepat Sasaran Intinya Apa itu Lubang Botol Aqua Itu Harus Pas Agar Akarnya itu Betul-betul Masuk Nantinya Ke Botol Aqua Nah itu Proses Pencangkukan Yang tepat Itu Nah seperti Itu Ini bisa Dicangkok Semua itu Anak-anak Yang Sudah Ada Nah disini Yang sudah Dicangkok Itu Nah itu Banyak banget Tuh Kesana-sana pun Sudah Dicangkok Semua Karena Kemarin Ada yang Pesen Bibitnya Nah itu Hasilnya Super Double Karena Nanti Jual Anaknya Ini Jual Buahnya Juga Nah disini Kehebatan Dari Kita Betani Salak Pondoh Itu Kita Mendapatkan Hasil Yang Luar Biasa Biarpun Misalkan Buahnya Ini Lagi Murah Namun Disini Kita Sebetulnya Hasilnya Itu Luar Biasa Karena Misalkan Untuk Harga Sekarang Salak Pondoh Ini 2500 Namun Kalau Satu Ini Tangke Kalau Yang Bupel Ini Bisa Mencapai 2 Kilo 3 Kilo Jadi Lumayan lah Misalkan Disini Ada Sesatu Tangke 2 Kilo Saja Sudah 5000 Nah itu Kalau Kita Mempunyai 1000 Pohon Atau 2000 Pohon Bahkan Disini Banyak Yang Mempunyai 10 Ribu Pohon Nah itu Per orangnya Dan Disini Ada Hasil Sampingan Yaitu Kita Menjual Anaknya Nah ini Anaknya Disini Dari Proses Awal Penjangkukan Ini Sampai Nanti Pemedalan Itu Yang Siap Ditanam Ini Sekitar 6 Bulan Kalau 4 Bulan Memang Sudah Bisa Ditanam Tapi Akarnya Itu Belum Penuh Dan Disini Untuk Harga Pipit Salak Pondoh Ini Satu Batang Ini Laku Ada Yang 2500 Ada Yang 4000 Bahkan Ada Yang 5000 Itu Kalau Jenis Salak Pondoh Yang Super Tapi Kalau Disini Itu Sebetulnya Itu Bebit Salak Itu Sama Saja Namun Tinggal Apa Itu Jenis Tanah Kalau Disini Itu Kalau Tanah Yang Itu Gempur Yang Capuk Capuk Itu Salak Itu Besar Besar Banget Tapi Kalau Khusus Ditanam Pada Tanah Yang Linjet Atau Sawalah Disini Salak Itu Kecil Kecil Jadi Lakunya Itu Murah Nah Mudah Mudahan Apa Yang Saya Bagikan Pada Kesempatan Kali Ini Bermanfaat Untuk Sobatku Dan Kawanku Dimanapun Kalian Berada Tentunya Salam Tani Salam Santun Salam Sejahtera Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah